Tribuners, kita bergeser ke Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Di sana ada Masjid Agung Darussalam yang menjadi salah satu ikon kota tersebut. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Kabupaten Musirawas, dengan luas keseluruhan bangunan sekitar 100x100 meter atau sekitar 1 hektare, Tribuners. Bagaimana kemenggahan masjid ini akan disampaikan oleh Ahmad Farozi dari Sriwijaya Pos. Silahkan, Ahmad. Baik, terima kasih Ariska dan pemirsa dari Musirawas, Kabupaten Musirawas, dapat kami laporkan bahwa memang di Kabupaten ini ada salah satu masjid terbesar, yang namanya Masjid Agung Darussalam. Masjid ini bukan bangunan lama, ini masih tergolong baru, karena sejak Kabupaten Musirawas ini memisahkan diri dari kota Lubulinggau, terjadi pemekaran wilayah, maka di ibu kota baru, yaitu di Kecamatan Muara Beliti, itu dibangun ikon-ikon layaknya sebuah Kabupaten baru, salah satunya Masjid Magung, Masjid Agung Darussalam namanya. Masjid Agung ini cukup besar dan luasa, dan yang terbesarlah untuk di wilayah Kabupaten ini bisa menampung itu sedikitnya, sekitar 5 ribu penjemaah, itu berdasarkan informasi yang kami berdoa dari Kabupaten. Luasa sendiri memang cukup luas, itu luas bentang bangunannya saja, itu sekitar 100 x 100 meter persegi, atau hampir 1 hektare lah, sedangkan luas areal pekarangan keseluruhannya itu mencapai 5 hektare. Masjid ini selain terletak di ibu kota Kabupaten, itu letaknya juga sangat strategis sekali, karena berada persis di sisi jalan lintas Sumatera, atau uratnya di Pulau Sumatera di jalur darat. Sehingga para pengendara atau pemudik atau harus balik, yang dari arah Padang menuju Palembang atau Lampung dan sebaliknya, itu bisa mampir untuk istirahat sholat di masjid ini. Karena letaknya memang sangat terlihat dari jalan raya, jalan lintas Sumatera yang merupakan urat nadi jalur lintas di Pulau Sumatera ini. Di masjid ini juga nyaman sekali selain untuk sholat, juga bisa istirahat, ada rest area, kemudian terasnya juga lebar dan panjang, sangat sejuk dan nyaman untuk tempat-tempat istirahat bagi pemudik. Mungkin sebentar lagi, karena sekarang ini sudah boleh mudik, mungkin para pemudik bisa membaatkan waktu istirahat, atau bisa juga untuk menjelang berbuka puasa di masjid. Ini karena di rest area yang ada di kawasan masjid ini, juga ada menyediakan aneka makanan khas, atau kuliner-kuliner yang ada di daerah di sini. Oke, Ariska dan pemeriksa, demikian laporan saya dari Kabupaten Musi Rawas. Baik, terima kasih amat atas informasinya. Dan tribunan, tadi Ahmad juga sempat berbincang dengan Hendra Mardiancah, kasih peribadatan masjid agung dari Salam. Berikut liputannya. Ini lebih kurang untuk jamaah yang menampung. Ini lebih kurang 5 ribu. Sekitar 5 ribu ya? Ya, sekitar 5 ribu. Ini luasnya berapa yang menampung ini Pak? Lebih kurang untuk bangunan masjid saja, lebih kurang sekitar 1 hektare. 100 kali 100? 100 kali 100? Iya, luasnya Pak. Dan untuk lahan segera keseluruhan, kita ini lebih kurang 5 hektare. 5 hektare ya? Untuk kawasan masjid ini, kawasan masjid ini. Kawasan masjid ini sekitar ya, keseluruhan. Masjid ini selain masyarakat sekitar, dari mananya Pak ini? Kalau jamaah, Alhamdulillah kalau jamaah masjid ini bermacam-macam. Dari masyarakat sekitar, kemudian kalau masalah hari-hari dinas, berarti ya dari pekarya, pekawai ya? Pegawai perkantoran. Nah, karena tambah lagi, karena masjid kita ini di pinggir jalan lintas, jalan lintas Sumatera, ini sering dibuat untuk tempat peristirahatan. Jadi, para musyapir-musyapir itu. Apalagi nanti mungkin jalan lebaran, pemudi mungkin banyak. Ya, betul. Jadi pas nanti musim mudi, musim arus balik, itu penuh, itu padat termasuk penuh peristirahatan, parkir gitu nih oleh kendaraan-kendara pemudi. Dari luar daerah ya? Dari luar daerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.